Hitung dan periksa kekonfigianan, ini integral tidak wajar ya, karena kan dia limitnya dari 1 sampai tahiga. Tapi disini saya mau ngerjain, nggak mau pakai cara limit ya, saya murni integral aja. Biar nggak terlalu ribet, ya jadi langsung integral aja. Nah jadi integral tentu ini, ya saya integralin seperti biasa aja. Integral itu kan nambahin pangkat 1, jadi min 3 tambah 1, jadi min 2. Min 2 ini kan pindah ke bawah sini ya, min 2nya pindah ke bawah, jadi per min 2. Depan ini kan sebenarnya ada 1, gitu. Nah ini kan ada batasnya ya, batasnya dari 1 sampai tahiga. Ya udah kita masukin aja, ya kita masukin aja sama dengan. Tapi sebelumnya saya ubah dulu deh, ini kan min 1 per 2 ya. X kuadratnya ini saya bikin pangkatnya positif aja, biar gampang. Jadi supaya di positif, dia turun ke bawah, jadi pangkat 2nya disini. Gitu, ya biar gampang. Nah selanjutnya kita masukin, kita masukin nilai yang bawah dulu kan 1, jadi masukin X1. Jadi min 1 per 2, masukin X1 kan, 1 dikuadratin tetap 1 ya. Ya kan, tetap 1. Selalu dikurang, ingat ya kalau integral tentu ini selalu dikurang yang bagian atas. Ya, dalam kurung, min 1 per 2, ya tak hingganya masukin ke sini. Jadi tak hingga kuadrat. Gitu, ya. Min 1 per 2 nih jadinya. Min sama pin jadi plus kan? Jadi plus. Nah, sekarang kita langsung aja gini. 1 dibagi tak hingga, ya. Itu sama aja 0. Apapun, bilangan apapun, dibagi tak hingga, itu sama dengan 0. Gitu ya. Atau enggak gini. Kamu kaliin 2-nya juga sama aja, sama aja kalau dikali 2. Jadi, 2 dikali tak hingga, kuadrat tetap tak hingga kan? Ya, ini hasil tetap tak hingga. Nah, baru 1 dibagi tak hingga. Jadi, 0. Apapun, angka apapun dibagi tak hingga, hasilnya jadi 0. Jadi, jawabannya min 1 per 2. Gitu. Oke. Lanjut ya. Biar tambah ngerti ke bentuk yang lain. Nah, ini sama aja. Ya, karena ini di bawah, biar gampang. Kita pindahin ke atas dulu. Kita pindahin ke atas. 1 plus X pangkat 4 naik ke atas, jadi 1 plus X pangkat min 4. Ya, karena positif naik ke atas, jadi negatif. Ini satunya kemana? Satunya di sini nih. Cuman kan nggak ditulis ya, kalau satunya di depan. DX. Nah, baru kita integralkan. 1 plus X. Ini kan nambah 1 ya integral. Jadi, min 3. Min 3 turun ke bawah. Gitu. Nah, kemudian yang di dalam ini kan karena di dalam ini ada fungsi. Turunin lagi. Ya, diturunin fungsinya. Ini namanya integral substitusi sebenarnya harusnya. Tapi di sini saya pakai cara cepat. Jadi, langsung aja. Jadi, yang di dalam sini kan ada fungsi. Fungsinya diturunin. Ingat ya, selalu diturunin yang di dalam ini. 1 tambah X di turunannya kan 1 dikali di depan sini. Ya, taruhnya di sini. Nah, kalau 1 kan sebenarnya nggak ngaruh. Nah, di sini sebenarnya ada angka 1 kan. Ini dari sini satunya. Cuman kan tadinya nggak ditulis. Nah, setelah ada pecahannya, jadi dimunculkan lagi. Nah, jadi udah ada batasnya dari 1 sampai tak hingga lagi. Ini kan jadi min sepertiga ya. Ya, ini jadi min sepertiga. Nah, ini supaya positif, turunin lagi ke bawah. Jadi, tadinya X pangkat min tiga jadi plus tiga. Turunin ke bawah. Jadi gini. Udah selesai, masukin seperti tadi. Ya, yang bawah dulu yang satu masukin ke sini. Ya, satu. Jadi min satu per... Satu masukin ke sini ya. Satu tambah satu, dapet dua. Dua dipangkatin tiga. Dua pangkat tiga kan delapan. Ya, ini kan tiganya nih. Jadi tiga kali delapan. Selalu dikurang, ya. Angka yang di atas. Ya, nilai yang di atas. Tetap min satu per tiga. Satu tambah. Ya, X-nya diganti tak hingga kan. Tak hingga pangkat tiga. Gitu. Sama dengan min satu per dua empat. Min kali min jadi plus ya. Jadi plus nih. Nah, tak hingga tambah satu. Tetap tak hingga. Ya, angka tak hingga itu ditambah berapapun tetap tak hingga. Nah, tak hingga dipangkatin tiga. Jadi, tak hingga pangkat tiga. Ya, tak hingga pangkat tiga. Ya, ini jadi tak hingga pangkat tiga. Tak hingga pangkat tiga dikali tiga. Ya, tetap aja tak hingga pangkat tiga. Gitu. Ya, tetap aja tak hingga apapun. Gitu. Jadi, min satu per dua empat. Nah, tadi sebelumnya kan angka apapun. Tadi saya bilang angka apapun dibagi tak hingga jadi nol. Jadi, jawabannya adalah min satu per dua empat. Gitu. Jadi, integral ini konvergen ke min setengah. Saya tulis. konvergen ke min setengah. Gitu. Nah, kemudian yang ini konvergen ke min seper dua empat. Gitu ya. Oke. Semoga ngerti. Tadi.